Intro Tantangan battle fishing saya kepada tim kayak fishing Singkawang bersambut positif. Mereka sangat antusias untuk melakukan battle fishing menggunakan perahu kayak. Kerapu, baramundi, serta ikan-ikan penghuni perairan estuaria pesisir menjadi target battle di kayak fishing kali ini. Tim kayak Singkawang pun berhasil leading terlebih dahulu dengan perolehan baramundi dan kerapunya. Mantap! Wow, Dewi Fortuna masih berada di tim kayak Singkawang. Acoy kembali hookup dengan ikan. Strike! Waduh, tim saya pada kemana nih? Aku pada ngilang. Hahaha Acoy paham betul spot kita hari ini. Semua titik lempar sudah ia kuasai. Tak heran, pada lemparan ketiga, umpan soflarnya sudah dapat sambaran. Sepertinya size kali ini cukup besar. Mantap coy! Ya, seekor kerapu kembali menambah pundi-pundi tim lawan. Spesies ini hidup penyebar dan seringkali menyamar di bagian dasar perairan untuk mengelabui mangsanya. Kali ini ukurannya cukup besar. Skor telat 5-0 nyata terpampang. Terbuktikan bahwa reputasi tim kayak Singkawang bukanlah isapan jempol semata. Wah, saya mulai pesimis bisa menang nih strike mania. Apalagi setelah tim lawan kembali mendulang strike untuk kesekian kalinya. Eral Strike Ya, Eral masih bisa menguasai keadaan. Sambil menggulung reel, Eral juga berusaha menyeimbangi perahu kayaknya agar tidak terbawa arus. Lagi-lagi seekor kerapu muara yang ia dapat. Di berbagai daerah, kerapu jenis ini juga sering disebut kerapu balong. Skor telat tak terhindarkan. Tim saya tertinggal sangat jauh dengan skor 6-0. Ya ampun! Hingga sore hari tak ada sambaran yang kami dapat. Sementara angin semakin kencang, sehingga memaksa kami segera kembali ke darat. Sebelum proses penyerahan hadiah, saya ingin mengulik lebih dalam tentang spesies kerapu yang banyak kami dapat. Tentu saja dengan metode bedah ikan sesuai bidang kerja saya sebagai dokter hewan. Ini dia spesies kerapu muara yang banyak didapat para peserta battle fishing kali ini. Masuk dalam suku Seranidae, kerapu jenis ini menyukai perairan dekat pantai atau estuaria. Selain itu, mereka juga sering menghuni kawasan hutan mangrove dan perairan karang dangkal karena melimpahnya ketersediaan makanan alami mereka. Nah sekarang kita mau coba bedah nih. Nah ini ikan kerapu. Dia tekstur dagingnya lembut banget. Makanya ini salah satu ikan favorit di restoran-restoran. Ini kita seperti biasa, kita mau coba bedah lambungnya. Kita mau lihat dia makanan alaminya apa di sini. Ini isi lambungnya ternyata banyaknya pasir nih. Ini ada dua kemungkinan. Emang dia pas makan mangsanya ada di pasir, jadi pasirnya ikut masuk ke lambung atau memang sengaja dia nelen pasir untuk bantu ngalusin makanan-makanan yang keras. Nah ini yang menarik lagi dari ikan kerapu ini, itu adalah matanya nih. Jadi si ikan kerapu ini punya visibilitas yang terhitung baik buat seekor ikan. Jadi walaupun dia ngumpet-ngumpet di karang, di daerah yang berlumpur, dia tuh siap dia nyergap mangsa yang lewat di depan mata dia. Mari kita biasa mainin lurnya gonta-ganti warna nih, tergantung mana yang mau dimakan sama ikan kerapu ini. Oke, itu sekian bedah hari ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Semoga informasi yang saya sajikan tadi bisa menambah pengetahuan tentang ikan target mancing dan habitat aslinya ya Strike Back Mania. Sekarang kita langsung saja ke proses penyerahan tropi untuk tim pemenang. Ya, battle fishing hari ini kita akhiri. Dan pemenangnya adalah tim Kayak Singkawang dengan skor 6-0. Waduh! Nah, ini ada trofi dari Mancing Mania Strike Back buat tim Kayak Singkawang. Selamat! Mancing Mania Strike Back, mantap! Sudah sangat jelas, pemenang battle fishing kali ini menjadi hak milik tim Kayak Fishing Singkawang dengan skor telat 6-0. Waduh! Selamat, Mas Bro! Lain kali, pasti saya akan minta tanding ulang ya untuk membalas kekalahan. Buat tim yang kalah, sudah pasti ada konsekuensinya, Mas Bro. Termasuk saya, siap menerima hukuman mengangkat perahu Kayak para peserta kembali ke tempatnya. Hubung tas ataupun Strike yang berhasil saya dapat, pada penjelajahan berikutnya di bumi Singkawang ini, saya akan mencoba berburu kepiting bakau nih Strike Back Mania. Infonya sih, kepitingnya lagi rame-rame-nya nih. Banyak warga lokal yang pergi mencari si penghuni hutan bakau bernilai tinggi. Kali ini saya tahu sendiri, ada rekan-rekan angler yang selalu setia menemani. Ya, halo Strike Mania. Ini saya masih di Singkawang. Jadi karena kemarin saya nggak dapat Strike, jadi masih penasaran dan ini sekarang kita lagi mau cari kepiting nih. Kepiting apa namanya kok? Kepiting bakau ya? Ya, kepiting bakau. Kepiting bakau. Jadi teknik mancingnya nih pakai bambu nih ya? Ya, bambu. Jadi jorannya itu dari bambu. Sama umpannya ikan apa nih namanya? Dari sini bilangnya malung. Ikan malung? Ini. Ikan malung yang udah dipotong-potong. ada yang utuhnya. Ini ikan malung nih. Jadi buat mancing kepiting pakai ini. Ikan malung. Ikan laut ini? Iya, kesukaan dia. Oke, mancing mania Strike Back. Mantap. Ikan pini sejenis sidat ya kalau di Jawa atau sering juga disebut ikan pelus. Potongan daging ikan kami siapkan sebagai umpan memancing kepiting bakau. Selain tali, beberapa potong bambu muda juga sudah kami siapkan untuk memasang umpan tajur di spot-spot potensial yang banyak kepitingnya. Tumpan tajur adalah salah satu metode mancing kuno yang masih eksis sampai sekarang. Selain untuk memancing ikan, ternyata cara ini juga biasa dilakukan warga lokal untuk mencari kepiting bakau berukuran besar. Caranya dengan mengikat tali pancing ke potongan bilah bambu atau kayu yang cukup kuat. Tinggal kita tancapkan saja di titik yang kita mau dan tunggu sampai kepitingnya keluar dari sarang untuk menyantapnya. Supaya peluang semakin besar, kita siapkan tajurnya yang banyak sekalian. Aroma amis potongan daging ikan palung akan mengundang kedatangan kepiting dan melahapnya. Ini umpannya sudah kepasang, jadi kita mau pasang di tempat-tempat potensial, di pinggir-pinggir itu ya kok ya. Semakin banyak umpan tajur, semakin besar pula peluang mendapatkan strike babon. Ayo mas bro, kita cari yang paling besar. Acoy, sang pemenang battle kayak fishing, sangat optimis bisa dapat yang besar. Memang beda angler yang satu ini ya. Ternyata perjalanan menuju spot kepiting kali ini cukup sulit ditembus. Lumpur tebal yang harus saya lewati lumayan merepotkan nih strike bag mania. Udah ada stuck nih ke jebak nih. Lumpurnya dah mat. Yusuf yang punya bobot tubuh lebih ringan, maju paling depan. Beberapa pancing tajur langsung ia tancapkan di titik-titik potensial sarang kepiting. Ternyata saya tak perlu menunggu lama. Amisnya potongan ikan malong tadi berhasil menggoda seekor kepiting keluar dari sarangnya. Itu baru dipasang tajurnya udah ada yang dimakan nih kayaknya. Kenceng talinya sama gerak tuh. Udah tul-tul-tul gitu. Kita mau coba cek. Mantap, dapet guys. Wow, dapet mas bro. Lumayan, meski belum ukuran besar, tapi ini cukup layak untuk menjadi bahan makan siang kita nanti. Nah ini strike, udah strike tajur kita sama kepiting bakau. Tapi saiznya ini masih kecil. Moga-moga dapet yang saiz gede. Tapi ini yang kecil-kecil gini justru capitnya yang tajam nih katanya. Jadi cara pegangnya hati-hati kayak gini. Dan ini ternyata si kepitingnya nggak nempel di umpannya begitu joran niritarik, seroknya langsung siap-siap nerima di bawah. Ngelepas dia. Nah itu ternyata kayak gitu mancing kepiting. Oke, kita cek-cek lagi nih tajur yang lain. Mancing mana strike bag. Ternyata tajur yang lain juga mulai dapet sambaran nih. Sepertinya kita bakal panen kepiting. Ayo Mr. Krem, tunjukkan dirimu. Hahaha. Ini banyak tajur yang digigit, tapi dilepas nih sama kepitingnya. Makanya lucu nih ternyata cara mancing kepiting. Umpannya dicapit. Begitu kita angkat jorannya, dia ngelepas. Nah itu serokan kita udah harus siap nangkep kepiting yang lepas. Jadi bukan si kepitingnya bakal nempel terus sama si umpannya. Saya dan teman-teman Engler Singkawang masih terus mencari keberadaan kepiting bakau ukuran jumbo nih. Mumpung belum ada lagi umpan tajur yang dapat sambaran, sekarang saya mau pasang bubu atau jebakan kepiting di sekitar sini. Nah ini airnya udah mulai naik pasang, jadi kita mau pasang bubu ya di sini ya bang ya. Oh bang, nah kan ada satu udah dipasang tuh, mau kita cek ada hasilnya nggak. Semalam pasangnya bang? Iya. Ayo kita cek dah. Ternyata bubu atau jebakan kepiting yang sudah dipasang sejak kemarin sudah mendapatkan hasil. Bantap! Weh, eh, 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 eh. Dapat gede nih. Ini baru namanya kepiting bakau jumbo strikemania. Inilah penghuni asli kawasan hutan bakau. Kepiting bakau dewasa masuk kategori karnifora atau pemakan segala jenis makanan. Saat siang hari, mereka lebih pasif dan cenderung bersembunyi di antara lubang dan sela-sela akar bakau. Inilah alasan utama mengapa warga lokal lebih banyak memasang jebakan kepiting di sore hari dan diambil keesokan harinya. Sebelum jatuh korban, kepiting jenis ini harus diikat terlebih dahulu. Kekuatan capitnya bisa saja melukai tangan kita saat memegangnya. Nah ini udah cukup nih hasil tangkepan kita, ini mau kita masak nih. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Oke, strike back mania. Rasa penasaran saya sudah terbayar lunas setelah mendapat kepiting jumbo yang satu ini. Sekarang saatnya kembali ke darat dan ikut saya mengolah kepitingnya. Hehehe... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!